Uluhan pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM, mendatangi Mako Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi di Jalan Cimanggu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selasa, 8 Agustus 2023, UMKM itu diangkut Kodim 0622 untuk dilakukan pemberdayaan dalam pemasaran di primer kooperasi, Primkop Suryakan Cana 0622, KA Primkop Suryakan Cana 0622, Kabupaten Infantri Budi HP, mengatakan Primkop Suryakan Cana 0622 bekerja sama dengan pelaku UMKM yang ada di wilayah Kodim 0622. Primkop mewadahi UMKM untuk pemasaran, lokasi Primkop sendiri berada di pinggir Jalan Raya Cimanggi atau Jalur Cikidang, pantauan tribunjabar.id, terlihat berbagai jenis olahan UMKM siap dijajakan di Primkop. Mulai dari pisang sel, keripik lantak, brownies kering, geopak, sebelak zanda, zazanan sunda, kolontong, abon ikan tuna, sistik, kerupuk beras hitam, pastel dan berbagai jenis olahan lain. Kemasan yang dipakai pun tak kalah menarik dari kemasan yang dijual di berbagai toko ritel. Budi menjelaskan, target pasar Primkop dalam menjajakan UMKM ini merupakan wisatawan yang datang ke Geopark Ciletu, khususnya kawasan wisata yang ada di Palabuhan Ratu dan sekitarnya, di tempat yang sama, kabit pemberdayaan dan Pengembangan usaha MikroDum, Firli Firliana, mengatakan pelaku UMKM sangat terbantu dengan kerjasama bersama Primkop untuk memasarkan produknya. UMKM dari dia sendiri ini sangat efektif gak sih bagi UMKM? Sangat efektif Pak, karena memang kami ini di Kabupaten Sukabumi, kita keterbatasan dari pengembangan UMKM-nya. Jadi dengan adanya gerai juga ini membuka peluang ya, peluang potensi untuk peluang pasar juga, pangsa-pasarnya untuk pengembangan dari produk UMKM ini. Sejauh ini memang ada gerai-gerai yang lain gak Bu sebelum ada launching dengan Kodim? Ada, ada beberapa gerai, cuma mungkin branding-nya ya Pak, branding dan informasinya masih belum terinformasikan. Makanya tadi juga kalau dengan TNI mungkin nanti bisa lebih lagi Pak, lebih cepat lagi nanti informasi-informasi bahwa di sini ada gerai UMKM yang dari Pelabuhan Ratu itu bisa nanti mengakses ke Kodim 0622 ini. Dari segi kemasan sendiri Bu yang menjadi menariknya ini seperti apa sih? Kalau kemasan sih sebetulnya yang penting keamanan ya, yang penting higienis dari produk kemasannya. Sebetulnya sih kalau masyarakat itu dari, sebenarnya yang penting menarik ya, sederhana juga itu tidak menjadikan masalah, tapi yang penting aman dan higienis untuk isi makanan yang tersendiri. Ini UMKM ditarik ke Kodim 0622 ini dalam rangka apa sih? Sebetulnya bukan ditarik ya, kita memberikan pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk kita bersama dengan kooperasi kita, karena kooperasi kita tepatnya juga di pinggir jalan, untuk mewadai daripada para wisata yang datang di Kabupaten Sukabumi, ini mereka akan kembali ke wilayahnya dengan membawa oleh-oleh yang khas Kabupaten Sukabumi. Ini ada beberapa UMKM yang bekerja sama dengan Primkopop ini? Kebetulan UMKM yang bekerja sama di Kabupaten Sukabumi, di Kodim kita sebelah tidak terbatas. Tapi sekarang baru-baru wakilan Bu ya, dari perwakilan dari wilayah Pajambangan, ada dari Walorifah Asam juga, Hanjeli juga, maka kita wadai semuanya. Ya, ini sebagai pelopor kita semuanya, semoga al support ini dapat diikuti oleh komunitas yang lainnya, sehingga dapat membuat UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ini rata-rata semuanya UMKM-nya dari makanan khas daerah masing-masing atau seperti apa? Iya, betul, dari khas masing-masing. Pajambangan ya? Pajambangan rata-rata. Ini masih fokus di makanan, berarti belum ke kerajinannya dan sebagainya? Belum, belum. Harapan ke depannya seperti apa sih? Harapan ke depan kami juga disambil kita membuka kerajaan makanan, kita juga sudah ada ini, yang dari Pelopor Ratu, yang Batu Bintang itu, Habib, itu kita sudah mulai komunikasi juga. Itu karena kita tarik juga nanti, sehingga ada kerajin-kerajin yang kita tampilkan. Ya, betul. Untuk target pangsa pasarnya sendiri seperti apa? Kan ini posisi dari kooperasi ini berada di pinggir jalan raya. Target pasar kita adalah pengunjung ya, pengunjung yang wisata, pengunjung yang datang di kita, di Kabupaten Pelabun Ratu khususnya ya. Nah, tadi disampaikan Pak Asem, orang datang ke sini itu bukan hanya untuk wisata, tapi dia ingin mencari produksi apa sih yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!